membuat acar sayur yang sangat enak, cantik dan sederhana bagaimana caranya? ikuti terus video selengkapnya Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama Mama Cirevis Channel hai kawan Youtubeku, kali ini Mama Cirevis mau membagikan sedikit menu jadi menu yang sangat sederhana ya karena sekarang ini sudah mau bulan suci Ramadan tentunya kadang-kadang kita itu ingin makanan yang segar-segar seperti itu, yang segar, yang sedikit asem-asem seperti itu ya dan kali ini Mama Cirevis mempunyai bahan yang sangat sederhana disini ada kacang panjang ada wortel, ini tadi yang sudah saya buang bagian luarnya ya atau sudah saya kupas lalu kemudian disini saya menggunakan ini kol jadi ini kolnya juga sudah saya cuci sudah saya rendam menggunakan air garam dan saya menggunakan cabai merah bawang merah dan juga bawang putih kemudian nanti saya menggunakan sedikit cuka dan juga gula pasir lalu kemudian menggunakan garam juga ya oke bagaimana caranya? ikuti terus video Mama Cirevis selengkapnya supaya bunda-bunda dan kawan semuanya tidak gagal paham dan tahu bagaimana cara dan juga apa saja bumbu dan bagaimana caranya sekarang kacang panjangnya ini akan saya iris kecil-kecil ya jadi menurut selera saja tapi sebaiknya kalau membuat acar itu mengirisnya agak tipis-tipis jadi sama saja seperti kita membuat keredok ya tapi kali ini Mama Cirevis hanya memberi bumbu yang sangat sederhana tapi yakin nanti hasilnya itu pasti enak sekali jadi kadangkala itu kita bosan kan makan kacang panjang hanya ditumis atau di sayur bening di sayur asem seperti itu ya jadi kita juga bisa membuat kacang panjang ini sebagai acar iris kacang panjangnya sampai dengan selesai lalu sisihkan terlebih dahulu lalu kemudian ini kolnya yang sudah dicuci tadi ya ini luarnya sudah saya cuci bersih lalu kemudian saya hanya menggunakan separuh saja ya ini kolnya setelah diiris seperti ini ini buang bagian hati dalamnya jadi tidak memakai hati maksudnya tidak memakai hati tapi maksudnya hati kol ya bukan hati mama ceriwis kalau mama ceriwis memasak selalu memakai hati lalu kemudian iris tipis seperti ini jadi mengiris kolnya itu juga menurut selera saja ya oh iya mama ceriwis mau menyapa buat sahabat-sahabat semuanya para subscriber mama ceriwis terima kasih yang sudah selalu mendukung channel mama ceriwis ya dan untuk yang baru bergabung bersama mama ceriwis terima kasih atas like videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dukung terus mama ceriwis semoga mama ceriwis selalu sehat selalu bahagia untuk membuat video-video resep masakan masakan harian tentunya dengan bahan dan cara yang sangat mudah sekali menggunakan bumbu ada seadanya yang tentunya yang ada di dapur lalu semudian kolnya diiris sampai dengan selesai lalu kita sisihkan terlebih dahulu lalu ini wortelnya ini wortelnya akan saya serut saja seperti ini ya untuk bunda yang suka mengirisnya boleh diiris ya tapi ini mama ceriwis mau menyirutnya saja seperti ini biar cepat jadi ini wortel juga sangat bagus ya untuk kesehatan mata jadi untuk anak-anak atau yang masih ini anak-anak kita yang tidak suka makan wortel biasanya bisa saja membuatnya sebagai acar ataupun salat seperti ini pasti anak-anak akan menyukainya jadi kan rasanya ada kejutnya ada sedikit pedasnya seperti itu sisihkan terlebih dahulu disini ya persiapkan bumbunya yaitu bawang putih ini bawang putihnya saya geprek lalu kemudian nanti akan saya tumbuh tapi bawang merahnya cukup diiris-iris seperti ini saja lalu kemudian cabai merahnya ini akan saya gunting tipis-tipis boleh juga diiris ya tapi saya lebih suka menggunakan gunting karena nanti takutnya itu talenan atau campannya ini akan pedas maka dari itu saya cukup menggunting-guntingnya seperti ini saja cabainya untuk bunda-bunda yang suka menghaluskan atau menumbuk bumbu-bumbunya semuanya menjadi satu tidak apa-apa ya tapi disini saya cukup mengiris seperti ini seperti ini iris semua bumbunya sampai dengan selesai lalu kemudian ini disisihkan terlebih dahulu setelah semuanya diiris ini ada kol ada juga waternya kemudian ini kacangnya juga jadiin satu saja di tempat sama ya dalam satu wadah yang lebih besar seperti ini kemudian ini cabainya dan juga bawang merahnya jadikan satu saja lalu kemudian bawang putihnya seperti ini mama ciriwis kalau membuat itu sangat mudah sekali lalu tambahkan garam lalu beri 2 atau 3 sendok makan gula putih ini nanti biarkan terlebih dahulu setelah diberi bumbu lalu ini cukaknya saya beri 3 sendok ini tadi cuma sedikit ya tapi setelah dijadikan satu jadi satu mangkuk besar seperti ini ini untuk menurunkan kolesterol yang punya darah tinggi boleh juga ini untuk menurunkan darah tinggi setelah itu diamkan terlebih dahulu ini hasil acar yang mama ciriwis buat ya ini hasilnya itu sangat enak sekali dan ini tadi saya tambahkan satu buah apel yang saya serut juga lalu kemudian bumbu semuanya diaduk menjadi satu lalu setelah itu diamkan kira-kira 20 menit dan hasilnya seperti ini sangat enak sekali dan ini saya tambahkan daun seledri dan daun bawang siap untuk dinikmati terima kasih sudah like video ini dan sudah menonton sampai habis video mama ciriwis semoga video mama ciriwis ini bermanfaat untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih